Merelahkan diri Meletakkan hidup Tak ada lagi diriku Hanya engkau Tuhan Patok hatiku Genggam hidupku Tauan aku selam Dalam cintamu Oh merelakan diri Meletakkan hidup Tak ada lagi diriku Hanya engkau Tuhan Patok hatiku Genggam hidupku Tauan aku selalu Dalam cintamu Tauan aku selalu Dalam cintamu Shalom semua Para pembawa lawatan Dimanapun saudara berada Perkenalkan nama saya Oba Jarenhard Umur saya 27 tahun Dan hari ini saya Melayani di Yayasan Mahanaim Sebagai Pemimpin pujian penyembahan Dan juga pengembalaan Dalam anak-anak muda The Rock Dan juga saya Mengajar tarian Mengajar gitar Dan melakukan apapun Yang bisa saya kerjakan Saya lahir dari keluarga Agama Seberang Ayah saya Dari Agama Seberang Dia dari Jogja Ibu saya Boru Tampu Bolon Jadi saya obaja Orang Batak Jawa Dan Yang saya mau share adalah Saya ini Hidup dalam keluarga Broken Home Jadi saya Melihat setiap hari Dari kecil Ayah ibu saya Berantem Ngomong kotor Saling lempar piring Dan itu Pemandangan yang sangat normal Buat saya Dan saya hidup di lingkungan Seperti itu Dan saya bertumbuh Di Dari Keranji Dari Keranji saya pindah Ke satu tempat Namanya Bojong Menteng Dan disitulah Kehidupan saya dimulai Dimana waktu itu Akhirnya Orang tua saya berpisah Ayah saya pergi ke Jogja Dan Saya dan ibu saya Ada di Bekasi bersama-sama Jadi kira-kira itu Masa kecil saya Yang saya lihat Bagaimana Tuhan Mengatur semua Dengan sangat bajaib Di dalam Ke broken home Saya itu membawa Lawatan besar Kedepannya Jadi Itu yang bisa saya kenalkan Pertama-tama Buat setiap saudara Satu hal yang mengubah Hidup saya Hidup saya dirubah oleh Perjumpaan dengan Tuhan Sekitar tahun 2005 Saya ikut retret Sekolah Mahanaim Hari itu agama saya Masih dua Jadi agama ayah saya Dan agama ibu saya Kristen Dan disana sebenarnya Disitulah Saya ketemu Tuhan Dimana Ada pemandangan Ada ibadah Semua orang berjumpa Dengan Tuhan Nangis-nangis Ketemu Tuhan Dan saya satu-satunya orang Yang gak ketemu Tuhan Atau gak nangis Kira-kira Satu ibadah lewat Dua ibadah lewat Tiga ibadah lewat Dan akhirnya Muncul kerisauan Dalam hati saya Yang berkata kok Gue satu-satunya orang yang gak nangis Yang di ruangan ini Dan akhirnya Saya mencari orang-orang yang nangis Saya tanya Bro Kok lu tadi nangis Gimana caranya Eh kok tadi kamu nangis Gimana caranya Saya coba mencari Kenapa pas ibadah orang itu nangis Akhirnya saya ketemu satu guru Namanya Sermanahara Saya bertanya Sir bagaimana ya Sir Saya pas ibadah Pengen nangis Kayak anak-anak yang lain Hari itu saya belum ngerti Itu perjumpaan dengan Tuhan Karena saya belum memilih Yesus hari itu Jadi hidup saya kadang Di agama seberang Kadang disini Akhirnya dia kasih tau Obaja kamu doa gini Tuhan Yesus Ini saya obaja Saya pengen nangis Amen Ya Itu sebuah doa yang saya catat Sangat sederhana Dan saya bawa ke ibadah terakhir Masuklah ibadah terakhir Saya udah Bersemangat sekali Akhirnya nangis nih sekarang Setelah itu Saya panjatkan doa itu Tuhan Yesus Ini saya obaja Dan saya mau nangis Saya ulang doa itu tiga kali Dan di doa yang ketiga Saya gak bisa lupa Saya masih tutup mata saya Ada satu pribadi yang memeluk saya Dengan sangat erat Dan waktu saya buka mata saya Itu semua yang mendoakan Masih jauh Karena saya duduk paling belakang Gak ada orang Maksudnya yang mendoakan itu Lagi fokus ke depan dan di tengah Waktu saya tutup mata lagi Saya dipeluk lagi Suara kecil itu keluar di hati saya Obaja Ini aku Yesus Yang kau cari Kira-kira satu kalimat itu Yang mengubah saya Dan memilih ikut Yesus Sampai hari ini Yang Maafkan bahasa saya Saya waktu itu juga sudah diajak Sebenarnya ke mama saya Ke beberapa gereja Ke beberapa pengkotbah Bahwa Satu hal yang saya pelajari Ratusan ribuan kotbah Tuhan tidak pernah merubah saya Ratusan ribuan lagu rohani Tuhan tidak pernah merubah saya Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu Yang bisa mengubah hidup saya Dan saya memilih untuk Ya Semenjak Tuhan Yesus Jumpai saya Di puncak kanak Waktu itu Saya masih ingat Tahun 2005 Saya memutuskan Ya Aku ikut Tuhan Yesus Mulai hari ini Dan sampai hari ini Saya memutuskan berada Dalam panggilannya Karena Dia Tuhan yang pernah Menjumpai saya Dia bukan dongeng Dia juga Pasti Tuhan yang pernah Menjumpai setiap saudara Entah bagaimanapun kisahnya Dan setelah saat itu Hidup saya Kompletely berubah Dari anak dulu Saya sangat nakal Saudara saya Pernah tawuran Saya pernah berantem Saya pernah tinggal kelas Saya pernah Bikin anak orang Kepalanya berdarah Itu saya betul-betul Sikap yang Gak baik lah Yang Tuhan rubah Destiny saya Dari Dari anak kampung Menjadi Anak-anak Anak-anak kerajaan Tuhan Diubahkan jadi Dari orang yang gagal Jadi seorang yang pemenang Karena Satu perjumpaan Itu yang Mengubahkan saya Dan perjumpaan-perjumpaan Tuhan Dengan yang lain Perjumpaan Tuhan yang lainnya Baik di motor Baik di kamar Waktu saya melakukan aktivitas yang lain Yang Itu Semua sangat mengubah hidup saya Waktu di sekolah itu Saya Anak yang bodoh Jadi Saya tuh gak punya banyak pegangan Satu-satunya Harapan saya adalah Di sepak bola sebenarnya Untuk Melangsungkan hidup juga ya Untuk punya uang Gaji dan lain sebagainya Dan sebetulnya Mimpi itu sudah Terwujud Dengan saya Punya potensi yang sangat cukup Saya ikut kompetisi Dari Antar sekolah Saya pernah ikut kompetisi Antar kampus juga Waktu itu Walaupun masih SMA Dan saya punya potensi untuk Jadi pemain bola itu ada Striker waktu itu Saya Sangat suka mencetak go Dan Di saat yang bersamaan Ada tawaran aneh Yang datang kepada saya Tawarannya adalah Dari ibu Nika Dia menawarkan Untuk saya bisa melayani Tuhan Jadi dia datang Oh Baja kamu Mau gak melayani Tuhan Lewat tarian Dia bilang gitu Saya langsung berpikir Apaan Ini kan gue main bola Ditawarinnya Nari kan gak nyambung Narinya tuh bukan Nari yang MD gitu loh Narinya yang Menurut saya waktu itu Pengertiannya kayak perempuan Jadi waktu itu ya Karena waktu itu tarian Hari itu Belum se booming hari ini Belum ada jubah yang Wow Belum ada tarian yang Formasinya gimana Waktu itu cuma 30 orang Dan Ya Masih biasa-biasa aja lah Kalau hari ini wah Sudah siap Nah Tapi Saya gak tau gimana Hari itu saya mengiakan Tawaran itu dengan bilang Iya bu Saya mau Cepet banget saya jawabnya Dan Ya Saya melayani Tuhan Lewat harian Saya melihat Lawatan demi lawatan Saya mulai Diutus Dari satu provinsi Ke provinsi yang lain Dalam kurun waktu 10-11 tahun ini Dari keputusan Saya mengiakan yang tadi Saya melihat Wah Tuhan bawa saya dari setelawatan Kepada lawatan yang lain Nah izinkan saya cerita tentang Worship leader-nya Sudara Mimpi ini dimulai Dari saya nonton Hillsong Tahun 2006 Itu di Di Senayan Kalau gak salah Di Senayan Itu semua WL-WLnya Masih lengkap ya Masih ada Marty Simpson Masih ada Joel Hosten Dan Itu pemandangan yang Wow buat saya 2006 saya kelas 1 WSMP berarti Saya ikut Ikut acara itu Dengan lihat WL-WLnya Nyanyi satu lagu 30 ribu orang Lompat-lompat Wah seru banget Saya lihat ada satu WL Ngajak lagu nyembah Satu gedung nangis semua Jadi itu sebuah pemandangan yang Kayaknya keren juga nih Kalau gue bisa kayak gitu Jadi Berangkatnya dari sana sebenarnya Berangkatnya dari Dari saya lihat itu KKR Hillsong Dari situ saya sebenarnya Saya gak bisa nyanyi sebenarnya Jadi saya mulai Kayak masang-masang stand mic Di kamar Bener-bener Saya nyanyi Weh shalom Semuanya Saya mulai dari Kamar mandi Biasanya saya Susun sampo Saudara saya gak tau Saudara kamar mandinya Sebagus apa Kalau saya ada bug Saya susun Sampu demi sampo Saya altar Wah Tidak Tidak Saya ajak sembah Tuhan sama-sama Saya tuh kalau lagi Latihan WL kamar mandi Atas dindingnya basah semua Karena Saking semangatnya Jadi saya berangkat dari sana Lalu saya mulai Akhirnya tahun 2009 Kalau gak salah Saya tuh Sound man juga Sound system Di gereja Namanya IES Di sana saya latihan WL nya Jadi saya itu harus datang Jam 3 sore hari Sabtu Untuk mempersiapkan ibadah Jam 5 Nah sebelum Jam 3 Saya udah datang dari jam 2 Untuk ngapain Saya pasang stand mic Jadi Bangku masih kosong Tidak ada orang sama sekali Saya nyanyi-nyanyi kayak Marty Simpson Saya nyanyi kayak Joel Austin One way Jesus Hosanna Angkat tangan Lift up your voice Jadi saya bener-bener Lakukan itu Di antara bangku-bangku Saya berangkat dari sana Yang saya gak pernah berpikir One day saya akan jadi well Karena saya tau suara saya jelek Suara saya gak bagus Nah tapi Saya berangkat dari sana Terus mulai Saya masuk tarian tadi Dengan Ibu Nika Saya mulai dipercaya Main gitar Dan jadi WL Di bertiga puluh itu lah Mulai dari sana WL Tiba-tiba dipanggil Komsel mana Dipanggil 5 orang 2 orang 10 orang Berangkat dari sana Dan Ternyata Mimpi Doa dan mimpi Yang gak pernah saya Minta ke Tuhan Itu justru yang Tuhan Kasih ke saya Hari ini saya berdiri Mungkin saya belum One day saya berdoa Saya bisa Mengalahkan mereka ya Para WLW Hesong yang Saya hormati itu Dua tahun lalu Tuhan bawa saya Ke berastagi Untuk KKR Mimpin Sekitar 15 ribu Anak-anak muda Dan juga Tahun lalu Saya Ada KKR 10 ribu Di Tangerang Dan juga di Kota saya sendiri Di Betkasi Ada 5 ribu 3 ribu 7 ribu Dan itu sudah terjadi Berkali-kali Dimana Mimpi yang saya Mulai di kamar mandi Dan di gereja kosong Tidak ada orang Waktu itu Ternyata Tuhan lihat Dari atas Dan Wah Gak apa-apalah Ini anak suaranya hancur Tapi kayaknya Punya kerinduan Jadi Mungkin ya Mungkin ya Saudara ya Tuhan memilih saya Karena itu Tapi karena saya tahu Bahwa Selain saya Meletakkan diri saya Naruh bola saya Yang satu-satunya itu Sebenarnya Mimpi saya ada dua Satu lagi saya Pemain PS profesional Itu satu Dua-duanya harapan saya Karena saya dulu Ini nakal Sudara ya Jangan diikutin Saya dulu Apa namanya Suka taruhan Main PS Dan saya sering menang Sebenarnya Jadi Kalau mama saya Nanya Kamu mau jadi apa Pemain bola Atau main PS Saya sering digampar Tapi Tuhan Rubah mimpi saya Yang gak jelas itu Jadi Sebuah kehidupan Yang bukan Bukan sampah lagi Melainkan sebuah Impian yang Wow Terima kasih Tuhan Kau bawa saya Dari satu kota Demi kota Desa demi desa Satu lawatan Demi lawatan Dan Tuhan Bawa saya Jadi pemimpin pujian Hari ini Sekali lagi Dan juga Mengembalakan Banyak anak-anak muda Enggak cuman di kota ini Di Bekasi Tapi juga Tuhan percayakan Beberapa anak Puluhan anak Puluhan anak Dari seluruh Indonesia Yang saya berkata Tuhan terima kasih Buat tawaran Dan panggilan Yang kau percayakan Dalam hidup saya Saya cuma bisa bilang Seperti itu Saya gak tau Dengan saudara Saya mau berkata Ada satu firman Tuhan Yang berkata Justru dalam kelemahan Kita lah Kuasa Tuhan Akan semakin sempurna Yang bisa menyempurnakan Setiap kelemahan Saudara dan saya Jadi jangan Berkecil hati Kalau saudara Mungkin di kelas Gak terlalu pintar Misalnya saudara juga Nyanyi gak jelek Saudara pengen nari Tapi gak bagus Tapi saudara pengen banget Di bagian Tuhan Jangan berhenti berharap Lakukan bagianmu Apapun melangkah aja Nanti Tuhan akan Nengok satu hari nanti Dan dia akan rubah Semudah gini Kalau Tuhan bisa rubah saya Tuhan bisa Rubah hidupmu Kalau Tuhan bisa pake saya Tuhan bisa pake hidupmu Saudara Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya